Delapan Jurus Lingkaran Dewa Jilid 29 Darit Sagaan Agui ke Istana Gurun Pasir Sebelum wajar terbit di ufuk timur, manakala Gurun masih berselimutkan halimun sedingin kristal-kristal es binatang Gurun pun masih tampak malas menggeliat, namun Yang Jing sudah berdiri menatap ke arah utara. Matanya mencoba menembus sebuah tempat yang hendak ia tempuh di balik bukit-bukit pasir yang berserakan tidak terbilang banyaknya. Benda yang dibungkus kain kuning mangkak pemberian Adgeral. Masih tampak terselip diikat pinggang putih di bagian kiri tubuhnya yang kekar tegap bagaikan Kunlunshan. Beberapa saat kemudian, ia dikejutkan dengan munculnya begitu banyak orang dari bunker-banker penyelamatan. Baik tua atau muda, laki dan perempuan, sampai pada anak-anak berdiri berderet-deret berhadapan dengan pemuda sakti tapi sangat sederhana ini. Tampak pula Adgeral, Nyamsuren, dan Munhejarga berdiri di antara orang banyak itu. Hanya Yamami yang tidak tampak di antara mereka. Tiampin Er, putra Gurun, akhirnya engkau segera meninggalkan kami. Kata seorang anak berusia kira-kira sepuluh tahun. Kapan engkau kembali ke sini dan mengajarku menjadi tiampin Er? Kata anak laki-laki kecil itu lebih lanjut. Yang Jing mendekati anak itu dan mengelus kepalanya. Siapa namamu anak baik Haligudar? Haligudar, suatu hari aku akan datang lagi untuk mengajarmu beberapa hal agar kau bisa menjadi tiampin Er sejati. Sekarang aku harus pergi untuk menunaikan tugas penting. Yang Jing kemudian menoleh ke arah deretan orang banyak itu sambil merangkapkan kedua tangannya di atas dadanya. Selamat tinggal saudara-saudaraku, tiampin Er tidak akan pernah melupakan Tai Yang Miao, katanya perlahan. Setelah itu ia berjalan perlahan meninggalkan desa Tai Yang Miao. Selamat jalan tiampin Er seru orang banyak. Itu hampir berbarengan. Kira-kira hampir 20 tombak ia berjalan, tiba-tiba orang banyak itu hanya dapat melihat tubuh Yang Jing yang melesat bagai bayangan dan seolah menjadi satu dengan Halimun Gurun. Dan dalam sekejap mata, bayangan tubuhnya sudah berubah seperti titik kecil dan akhirnya menghilang. Yang Jing yang telah memiliki ginkang yang tidak lumrah manusia lagi ini melesat cepat ke arah utara. Ia ingin sampai di istana Gurun Pasir sebelum Fajar menyingsing. Ia tidak menyadari, ketika ia berjalan meninggalkan Tai Yang Miao, pada waktu yang sama seorang darah hitam manis dengan tubuhnya yang tinggi semampai dan mengenakan pakaian ringkas juga pergi ke arah yang sama. Darah ini hanya membawa buntalan kecil dengan sebuah pedang tergantung di pundaknya. Dengan menggunakan ginkang semampunya, ia bergerak menuju t sajaan agui, goa putih. Bisa diduga siapa adanya darah hitam manis ini, ya mami. Ia berusaha menyusul Yang Jing, namun bayangannya saja ia tidak bisa melihat. Dengan berlari secepatnya, ia berharap dapat menjumpai pemuda sakti itu di tengah jalan. Betapapun cepatnya ia berlari, ia tetap saja tidak dapat menyusul pemuda itu. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk pergi ke Sagaan Agui seorang diri. Sagaan Agui memiliki lekukan-lekukan alam yang unik. Di setiap lekukan terdapat goa-gowa yang jalan masuknya relatif sangat sempit. Naik turun seperti tubuh antatengkurap. Batu-batu putih berserakan di mana-mana. Yang Jing melesat-lesat dari satu batu ke batu yang lain seperti bayangan dewa bermain di atas puncak-puncak gunung. Ketika ia melihat sebuah goa-gowa putih yang terletak di bagian yang paling curam, ia sangat tertarik untuk melihat-lihat. Dengan mengejut tubuhnya, ia telah berada di depan goa-gowa putih itu. Desau angin yang menyelinap di tempat yang sempit ini membentuk suara berciutan nyaring karena hempasan angin yang lebih cepat dan tajam dari tempat yang lain. Yang Jing berdiri di antara dua dinding batu putih di depan goa itu. Bajunya berkibar-kibar tertiup angin. Rambutnya yang mulai memanjang sampai kebahu juga berkepak-kepak seolah mau copot dari kepalanya. Matanya terbuka lebar menatap datangnya angin yang tajam itu. Dalam posisi demikian, ia mulai memusatkan pikiran dan tenaganya untuk melatih ilmu Tian Guo Sen So Uji Feng Bao, Dewa Langit menghimpun badai. Kedua tangannya bergerak perlahan-lahan seperti gerakan T.A.I. Cikuan, lemah gemulai, dan berlawanan sifat dengan desau angin yang menusuk-nusuk tubuhnya. Berpuluh-puluh jurus ia keluarkan di tempat ini, namun dari wajahnya tampak bahwa ia belum berhasil memecahkan rahasia ilmu ini. Catatan kecil peninggalan Zheng San Feng Da. Si Gong tidak memberikan penjelasan yang mendasar perihal ilmu ini. Si Gong sendiri tampaknya berhadapan dengan tabir misteri yang pekat sekali sehingga tidak bisa menembus pengertian inti ilmu ini. Kong Kong sendiri juga menemui hal yang sama. Ah, tempat ini sebenarnya sangat cocok untuk melatih ilmu jenis Tian Gua Sen So Uji Feng Bao. Tanda petik. Yang Jing mencoba beberapa kali untuk memecahkan inti sari ilmu ini, namun ia tampaknya belum berhasil. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk menundah latihannya. Segera setelah itu ia melanjutkan perjalanannya ke Istana Gurun Pasir. Begitu sampai di wilayah Istana Gurun Pasir, Yang Jing merasakan betapa panasnya udara di daerah itu. Sengatan matahari yang diperkuat dengan lapisan pasir yang lebih mengkilat dari tempat lain, membuat pantulan sinar ini menjadi luar biasa panasnya. Semakin dekat ke Istana Kecil di tengah gurun itu, semakin panas terik matahari yang dipancarkan. Pasir-pasir yang mengkilat tertimpa sinar matahari itu menyerap panas begitu luar biasa, sehingga suhu pasir itu sendiri menjadi sangat panas. Yang Jing berjalan perlahan sambil menggerakkan sinkangnya. Keringat sebesar kacang sudah mulai mengucur dengan derasnya. Begitu melihat pintu istana itu, ia semakin mempercepat langkahnya. Jiwi Lao Chiang Pua penghuni Istana Gurun Pasir, Bo Am Pua, Zeng Yang Jing mohon diizinkan untuk memasuki istana. Karena tidak ada jawaban, Yang Jing berjalan lebih dalam ke istana itu. Jiwi Lao Chiang Pua, izinkanlah Bo Am Pua memasuki istana. Tetap tidak ada jawaban. Suasana terlihat sunyi sepi seolah-olah tidak ada kehidupan lagi. Akhirnya dengan menetapkan hati, Yang Jing melangkah masuk. Bo Am Pua masuk. Tidak sampai dua tombak ke depan, sekonyong-konyong serangkum udara yang sangat kuat menerjang Yang Jing dengan hebatnya. Yang Jing yang telah mengambil keputusan untuk tidak terlalu memperlihatkan ilmunya, tidak mau menangkis atau memapaki serangan itu. Ia hanya menghindar sekadarnya agar tidak membuat kedua orang tua penjaga istana itu penasaran. Tidak ada seekor semut pun yang diizinkan masuk istana sebelum bisa memenuhi empat persyaratan kami. Tidak lama sebelum suara itu hilang, orangnya sudah muncul di depan Yang Jing. Dua orang kakek dan nenek yang sudah amat tua sekali dan luar biasa hebat keadaannya. Seluruh rambutnya berwarna putih seperti salju. Si kakek memiliki kulit berwarna merah, sedangkan kulit si nenek berwarna putih. Dua-duanya hanya memiliki sebuah lengan. Kakek merah berlengan kiri, sedangkan nenek putih berlengan kanan. Kedua-duanya memiliki badan yang tegap dan tinggi. Mereka tidak buta sama sekali, namun biji matanya tampak berwarna seputih rambutnya. Anak muda, jikalau engkau tidak bisa memenuhi empat persyaratan dari kami, lebih baik engkau segera meninggalkan tempat ini dengan aman. Yang Jing merangkapkan kedua tangannya di depan dada, dan sambil membungkuk sangat dalam, ia memberi hormat. Jiwi Lao Chiampual, maafkanlah kelancangan Boapuwe yang menganggu ketenteraman hidup Jiwi berdua. Kedatangan Boapuwe ke istana ini bukan bermaksud tidak baik, melainkan hanya ingin membaca buku-buku tulisan nenek moyang Boampuwe. Tampak kedua orang itu menyukai sikap Yang Jing yang menghormat dan sopan. HMM, sekedar membaca buku saja sudah berani menempuh ribuan li, dan menerjang badai gurun. Buku sejenis apakah yang menarik dirimu sehingga sampai di tempat ini? Boampuwe ingin membaca buku Wulin X-I-N-W-N-J-I-S-H-I, Kisah Dunia Kangou? Hua, ha, 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 betapa anehnya. Ternyata hanya buku sejenis itu yang menarikmu ke tempat ini, ha, 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 banyak orang ingin membuang buku itu di tempat sampah, orang muda ini justru mau membacanya, soan limai-mai, betapa ganjil dunia ini. Dari ribuan buku yang disimpan di istana ini, hanya Wulin X-I-N-W-N-J-S-I yang paling sulit dibaca apalagi dimengerti. Isinya sangat ruwet, lebih ruwet dari benang ruwet. Entah sudah berapa kali aku, si tua bangka, ingin membuangnya. Hwang Yew Siheng, mungkin pemuda belia ini melihat sesuatu yang selama ini tidak kita lihat. Anak muda, bolehkah ku tahu namamu? Dari mana asalmu? Apakah yang kau cari dalam buku itu? Boampuwe bernama Yang Jing dan Bermarga Zeng, dari Wodang San. Zeng, apakah kau memiliki hubungan dengan Zeng He, The Ho? Boampuwe tidak memiliki hubungan apa-apa dengan laksamana Zeng He. Apakah kau anak murid Wodang Mai? Boampuwe belajar sedikit ilmu dari kongkong Boampuwe sendiri. Sebutkan nama kongkongmu, anak muda Li Aseng. Li Aseng, pewaris ilmu-ilmu Seng San Feng Tai Shifu, si tua bangka itu. Ha, 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 aseng. Aseng, kenapa tidak engka sendiri yang datang menengok si meiku, Gan Soan Li? Si Heng, jangan mengungkit-ungkit peristiwa lama di depan anak muda ini, bisik si nenek sangat perlahan sekali. Tetapi bagi telinga Yang Jing yang begitu tinggi ilmunya, sudah sangat jelas terdengar. Pernah apakah kongkong dengan nenek berkulit putih dan nampak bekas-bekas kecantikan yaitu Yang Jing bertanya kepada dirinya sendiri. Yang Jing, apakah telah siap mendengar empat syarat kami? Boampuwe akan mencoba memenuhinya. Syarat pertama, engkau harus bisa menjawab dengan tepat sebuah teka-teki dari si meiku. Kedua, engkau harus bisa melawan teori ilmu silat kami dengan teori ilmu silat pula. Ketiga, engkau harus bisa mengalahkan ilmu silat kami berdua dengan menunjukkan kelemahan-kelemahannya, dan sekaligus menyerang kelemahan-kelemahan itu. Dan keempat, engkau harus bisa memainkan ilmu silat kami setelah tujuh hari engkau membaca buku Wulin Xin Wan Jis Hi. Tangan kiri mewakili ilmu silatku, dan tangan kananmu mewakili ilmu si meiku. Apakah engkau bersedia? Boampuwe akan mencoba mencurahkan segenap pikiran dan tenaga untuk memenuhi keempat syarat Lao Chiampuwe berdua. I, Du Zuo Jing Ting San Zong Nia Ogao Fe I Jin Gu Yun Dugu Ksiang Ksiang Kan Liang Bu Yan Z Hi Yu Jing Ting San I, suara nenek Gan Soan Li terdengar merdu dan penuhap rasaan ketika melantunkan syair ini. Dari pelupuk matanya yang seputih salju itu nampak digenangi oleh air matu yang ditahan-tahan. Begitu sampai baris terakhir yang berbunyi Ksiang Kan Liang Bu Yan Z Hi Yu Jing Ting San, nenek ini sudah tidak kuasa menahan jatuhnya beberapa tetes air mata. Nah, Yang Jing, coba uraikan isi dan makna syair. Ini, Du Zuo Jing Ting San, menggambarkan seorang lelaki yang sedang kesepian sehingga ia melarikan diri ke puncak-puncak gunung untuk mengobati kesunyian dan kesendirian yang menggerogoti jiwanya. Sungguhpun demikian ia hanya bisa duduk sendirian di gunung tingjing. Matu nenek Soan Li nampak berkedip-kedip seolah-olah ia merasakan sekali kehancuran hati lelaki yang digambarkan dalam syair itu. Ia hampir setengah berdiri untuk mendengar urayan yang jing, sepertinya ia tidak mau kehilangan satu katapun. Teruskan, bagaimana dengan baris berikutnya? Song Nia O Gau Te I Jin, artinya sekawanan burung terbang tinggi, Guyun Duguk Sian, awan juga kesepian, berbuat pepun sia-sia. Begitulah lelaki itu mendengak ke atas, ia melihat sekawanan burung terbang tinggi. Untuk apa terbang tinggi? Ia melihat burung-burung itu seperti kawan-kawan yang telah pergi meninggalkannya, seperti meninggalkan awan sendiri yang mengisi waktu dengan sia-sia. Yah, lelaki itu merasakan waktu demi waktu yang ia lalui, terasa begitu sia-sia. Nenek Soan Li kini berdiri mendekati yang jing. Matanya terbelalak menatap pemuda ini. Jing R, anak jing, teruskanlah anak baik, teruskanlah, oh, Tuhan, urayan yang kau berikan hampir mendekati kenyataan yang tidak pernah kupikirkan selama ini, teruskanlah anak baik. Ksiang Kan Laeng Buyan, Z.H.I.U. Jing Ting San, apabila bisa hidup saling memperhatikan, dua-duanya tidak akan pernah merasa lelah. Di bagian ini, lelaki itu ingin sekali mencurahkan perhatian, cinta, dan kelembutannya kepada orang yang dicintainya, namun itu tidak kesampaian, yang tinggal hanyalah gunung Jing Ting. Ia memimpikan itu terjadi supaya kedua-duanya tidak menjadi lelah, namun, ya, laki-laki hanya mendapati dirinya sepi seorang diri. Sampai di sini, menangislah nenek itu terisak-isak. Walaupun suaranya kecil, namun terlihat sangat menyedihkan. Seng Ko, Seng Ko, betulkah itu sesungguhnya perasaanmu kepadaku? Oh, Seng Ko, sudah hampir empat puluh tahun aku merenungkan syair terakhir yang kau kirimkan kepadaku, baru hari mataku terbuka dan pikiranku mengerti. Kata nenek ini berbisik-bisik, matanya memandang ke atas seperti menyesalkan sesuatu. Si Mei, apakah teka tekimu telah dijawab dengan betul oleh anak muda ini? Si Heng, mari kita teruskan dengan syarat kedua. Lemah gemulai, melunakan hawa dari dalam diantan, berputar dari atas terus ke bawah memecah-mecah porosci. Membuka hawa, menghimpun hawa sakti yang berputar-putar di alam semesta. Dimanakah titik berbahaya jurus ini dan dimanakah inti kehebatannya? Matthew Yang Jing mencorong tajam begitu mendengar uraya ilmu silat yang harus ia pecahkan. Seperti dewa menghimpun badai, diantan bukan dibiarkan melunak, tetapi bergerak lembut mengikuti unsur yekwan, kemampuan untuk merasakan gerak refleks yang beredar di seluruh tubuh dalam reaksi terhadap perubahan unsur gerak, energi, dan kekuatan di alam semesta. Dengan demikian, ia tidak membuka pintu bahaya, melainkan mengerutkan singkang, menghimpun di Jinjiu, hawa sakti bumi. Begitu gerakan kilat melingkar-lingkar dilancarkan, singkang yang telah menghimpun di Jinjiu itu dilepaskan dengan bebas. Di sinilah letak kedahsyatannya, karena unsur yekwan dapat menghalau semua bentuk serangan dari manapun, dan pada saat yang sama Jia Jin Sen Hwan Linghun, dorongan dewa melingkar sukma, memporak-porandakan pertahanan lawan. Kemana pun lawan bergerak, Jia Jin Sen Hwan Linghun sudah melingkarinya, sehingga ia tidak akan dapat melepaskan diri dari serangan ini. Aha, anak muda hebat, anak muda hebat, sekaranglah, jangan tanggung-tanggung, bukalah metu kami berdua, sambutlah. Kedua kakak dan adik seperguruan itu segera menyerang Yang Jing dengan ilmu yang luar biasa aneh. Dan hebatnya, dua lengan tunggal mereka mengeluarkan suara mencicip menggiriskan. Gerakannya selain cepat, juga kuat tidak kepalang. Yang Jing segera melompat keluar dari ruangan dalam istana itu. Dua pasang pendekar tua itu juga mengikuti gerakannya. Yang Jing menjadi silau melihat kehebatan ilmu yang didemontrasikan mereka berdua. Daya gempurnya bukan main, dan ginkangnya juga sangat istimewa. Yang Jing menjadi sangat gembira, dengan jeli ia memperhatikan setiap jurus yang mereka mainkan. Tubuhnya meliuk-liuk diombing-ambingkan oleh ilmu kakek dan nenek itu. Hampir 300 jurus mereka melabrak Yang Jing dengan sangat hebat, namun Yang Jing seperti bayangan dewa yang bergerak serasi dengan gerakan ilmu mereka, sehingga jangankan memporak-porandakan pertahanan pemuda sakti ini, menyentuh ujung bajunya saja hampir-hampir tidak bisa dilakukan, karena begitu diserang, secara aneh dan ajaib tubuh pemuda itu berubah seperti ulat yang dapat ditekuk-teku sesuka hati. Begitu elastis dan ringan sekali. Setelah mereka berdua menghabiskan hampir 400 jurus, Yang Jing sudah dapat mengerti sifat dan kehebatan ilmu mereka berdua. Sekarang ia akan mencoba kehebatan ilmu Sen Ye Uxing Kuan. Bu Linghun, Bu Po, Jisou Sou Zhu, bukan roh bukan jiwa, menghitung gerakan, Jie Jin Sen Huan Linghun, dorongan dewa melingkar sukma, menaklukan Jin Jiu Gui Hun, kekuatan siluman, mengatur Jin Jiu Uxing, bintang sakti. Begitu Yang Jing memainkan Sen Ye Uxing Kuan, maka terjadilah pertandingan yang luar biasa indah dan hebatnya. Kakek dan nenek itu menjadi sangat gembira, sehingga mereka tidak segan-segan mengeluarkan seluruh ilmu simpanan yang mereka telah selama puluhan tahun. Angin pukulan dari kedua belak pihak mengakibatkan bunyi yang kadangkala meledak-ledak, tetapi tidak jarang seperti saling menyayat. Hiat, belaar, des. Ilmu kedua orang harus diakui sangat hebat, sehingga bisa menandingi kemujijadan ilmu Sen Ye Uxing Kuan. Hebat, sungguh pertarungan silat tingkat tinggi, yang sangat hebat. Sen Ye Uxing Kuan yang dimainkan Yang Jing memang sangat istimewa. Dari kedua tangannya menyeruak sinar putih yang mengurung mereka berdua. Entah berapa jurus yang dilancarkan, tidak mudah untuk mengikuti dengan metode biasa. Ilmu ini menjadi semakin hebat, karena semua hawa sakti di dalam tubuh Yang Jing telah mengalami perubahan dan kemajuan akibat pengalaman di perut bumi dan di dalam badai gurun. Selang beberapa lama, kakek Wong Ye Uxing Kuan buka kuno berjejar dan terawat dengan baik. Begitu sampai di dalam, Yang Jing segera mencari Wulin Xin Wenjishi. Namun di rak buku, Yang Jing tidak menemukan buku itu. Nenek Gan Soan Li melihat hal ini. Jing R, Ayo Ikut Aku Di bawahnya Yang Jing ke ruang tengah. Di situ terdapat rak kecil di mana di dalamnya terdapat buku-buku cerita untuk anak-anak. Dongeng yang biasanya dipakai oleh orang tua sebagai penghantar tidur. Dan di antara buku-buku itu, terdapat buku yang tebal dengan sampul warna biru tua, dan tertera tulisan dengan tinta hitam, Wulin Xin Wenjishi.